Selamat sore Sobat Medkom, halo bagaimana nih puasannya sejauh ini? Semoga tetap lancar ya. Nah untuk kali ini di episode Ngabuburit Sehat bareng medkom.id dan Eka Hospital Bekasi, kali ini kita akan membahas yang lebih spesial nih. Nah kalau penderita mah itu mungkin bertanya-tanya kali ya, apakah bisa puasa? Lalu apakah bukannya itu harus yang spesifik atau bagaimana nih? Nah disini kita udah kedatangan tamu dari Eka Hospital Bekasi yaitu Dr. Nicholas Vijayanto, SPPD, selaku dokter spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital Bekasi. Halo selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabar nih dokter? Baik, sehat. Sehat ya. Nah dokter, kira-kira nih perkiraan aja nih, orang Indonesia itu sebenarnya banyak gak sih dok penderita mah? Penderita mah di Indonesia ini sangat banyak. Jadi setiap praktik ada aja pasiennya. Nah kalau misalkan ngebedain mah sama GERD ini sebenarnya beda gak sih dok? Ya, jadi memang mah dan GERD ini berbeda. Kalau GERD adalah penyakit reflux asam lambung. Itu karena asam lambungnya tinggi, jadi dia masuk ke dalam esofagus, jadi menyebabkan gejala. Sedangkan kalau mah ini adalah bahasa awam, mah. Sedangkan bahasa kedokterannya adalah dispepsia. Jadi kalau dispepsia ini biasanya memang kelayanannya ada pada lambungnya sendiri. Entah ada iritasi ataupun ada luka pada lambungnya. Jadi berbeda. Berbeda. Jadi kalau misalkan untuk hari ini kita akan membahas tentang lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi ya itu GERD. Lalu GERD ini biasanya tuh berkaitan dengan makanan-makanan yang mungkin ada pantangannya seperti pedas. Itu tuh cocok banget deh untuk buka puasa nih ya dok. Sebenarnya nih ya, boleh gak sih dok penderita GERD ini berpuasa? Oke, baik. Jadi kalau kita bahas GERD ini yang tadi saya jelaskan ya, jadi ada reflux isi lambung ke dalam esofagus. Nah esofagus ini sebenarnya tidak siap untuk menerima asam lambung. Sehingga terjadi gejala-gejala GERD seperti rasa panas pada dada. Terus juga biasanya kalau GERDnya yang parah bisa sampai sesak juga. Terus tenggorokannya juga bisa terjadi peradangan sampai suaranya bisa serak juga. Nah, pada penderita GERD ini sebenarnya asam lambung ini tinggi. Jadi memang kalau pada penderita GERD dengan kondisi yang berat, kita tidak sarankan berpuasa. Nah, tetapi apabila kondisi GERDnya ini masih ringan ataupun masih sedang, itu biasanya kita sarankan untuk konsultasi terlebih dahulu ke dokter spesialis penyakit dalam agar bisa diberikan nasihat lah ya dan juga pengobatan sehingga puasanya bisa lebih aman. Oke, nah sebenarnya puasa ini ada manfaatnya gak sih dok untuk pengidap GERD ini? Iya, jadi memang kadang-kadang banyak yang bilang kalau misalnya penderita GERD itu gak boleh berpuasa gitu ya. Padahal sesungguhnya penderita GERD ini berpuasa boleh-boleh saja ya, asalkan dibarengi dengan pengobatan. Jadi gak apa-apa, kita gak usah terlalu takut tidak ada makanan masuk. Karena kalau sedang dalam pengobatan, justru asam lambungnya akan ditekan oleh si obat tersebut. Oke, untuk berbuka puasa sendiri nih dok, kan bentar lagi buka puasa ya Sobat Medkom. Nah, makanan dan minuman apa sih yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan? Oke, jadi kalau untuk penderita GERD, kita pas buka puasa kita sarankan membuka dengan air putih dulu ya. Air putih dulu, setelah itu apabila memang mendapatkan obat dari dokter, silahkan diminum terlebih dahulu ya. Obatnya diminum kurang lebih 30 menit sampai 1 jam, baru mulai masuk makanan. Nah, makanannya apa? Makanannya harus dengan porsi kecil. Jenisnya apa? Jenisnya tentu saja tidak boleh pedas. Pedas, terus yang goreng-goreng atau minyak-minyak, itu kita sarankan tidak dikonsumsi. Karena bisa meningkatkan asam lambungnya juga. Jadi, makanan yang sifatnya tidak merasa asam lambung. Jadi, asam-asam, pedas-pedas, minyak atau goreng-goreng, tepung-tepungan, ya itu dihindari. Oke, nah kalau misalkan selepas tarawih nih, ini kira-kira boleh nggak sih dok makan lagi? Oke, jadi memang ada beberapa orang yang suka makannya selesai sholat tarawih ya. Itu diperbolehkan saja. Jadi, pada saat buka puasa, misalnya kita buka puasa dulu dengan air putih, terus cemilan sedikit, lalu setelah sholat tarawih, baru dilanjutkan dengan makan yang besar. Itu boleh-boleh saja. Tapi, kembali lagi, tadi kondisi GERD si pasien ini sedang dalam kondisi apa? Kalau misalnya sedang dalam yang berat, ya itu memang kita tidak sarankan ya. Tapi kalau misalnya dia masih ringan, itu boleh. Tapi sebelum makan itu harus minum obat terlebih dahulu. Berarti harus minum obat terlebih dahulu ya, sebelum makan. Nah, biasanya tuh jam berapa sih sebaiknya stop makan setelah puasa, agar tidak GERD? Oke, setelah buka puasa. Setelah buka puasa. Memang kalau pada penderita GERD, kita sarankan makan terakhir itu 2-3 jam sebelum tidur. Fungsinya adalah supaya makanan itu sudah tercerna sempurna dari lambung, sehingga pada saat tidur kan berbaring. Jadi, asam lambung atau isi lambung yang ada di lambung itu tidak naik ke atas, ya gitu. Jadi, dikasih jeda 2-3 jam sebelum tidur. Itu waktu terakhir boleh makan. Kalau misalkan kita di tengah-tengah malam, ih pengen makan, gitu. Itu ada nggak sih dampaknya? Ya, sebenarnya dampaknya adalah, pertama, kalau makan sudah di atas jam 9 biasanya ya, itu akan bisa meningkatkan resiko obesitas. Pastinya berat badan bisa jadi cepat naik. Kalau pada penderita GERD sendiri, yang tadi saya bilang memang kalau misalnya kita makan di tengah malam, lalu kita habis itu lanjut tidur, itu justru makanannya belum tercerna sempurna dari lambungnya. Sehingga nanti resiko reflux atau aliran balik dari lambung ke tenggorokan jadi semakin tinggi. Kalau untuk sahur sendiri nih, itu baiknya di waktu-waktu yang emang mepet untuk keimsak atau mungkin kayak di tengah-tengah aja gitu. Jam 3, kira-kira gimana tuh? Sahurnya ya? Jadi memang kalau pada penderita GERD yang sedang mengkonsumsi obat-obat penurun asam lambung, kita sarankan tadi minum obat dulu 1 jam sebelum mulai makan. Jadi pada pasien-pasien yang sedang mengalami GERD, silahkan minum obatnya terlebih dahulu, setelah itu 30 menit sampai 1 jam baru mulai makan. Supaya lebih aman. Oke, nah hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pengidap GERD yang mungkin kayak orang-orang tuh mungkin gak sadar kalau misalkan mereka lupa harus melakukan ini, kira-kira tuh apa tuh? Saat puasa ya tentunya. Oh iya. Jadi pada penderita GERD memang tidak hanya obat-obatan harus dikonsumsi secara teratur sesuai dengan anjuran dokter, tapi kita juga harus memperhatikan tingkat stres ya. Karena asam lambung itu berkaitan dengan stres juga. Ya, yang pertama kita harus bisa mengendalikan stres. Yang kedua juga pola tidur ya. Pola tidur yang suka begadang ternyata menurut penelitian lebih tinggi tuh kejadian GERD-nya. Jadi itu juga tidur harus teratur, harus cukup 7-8 jam sehari. 8-8 jam. Itu kalau kan kita kan harus bangun sahur sekitar ya, mungkin jam 3, jam 4. Itu kira-kira itu akan mengganggu gak sih dok untuk tidurnya, pola tidurnya? Iya, memang biasanya kita kan jarang ya bangun jam 3, jam 4. Memang kalau misalnya sedang di bulan puasa ini, bangun jam segitu. Pasti ada sedikit banyak terganggu, tapi memang tubuh kita ini bisa beradaptasi. Jadi mungkin nanti kita, cara strateginya adalah tidurnya mungkin lebih awal ya. Sehingga jam tidur yang kita dapatkan dalam satu hari bisa tetap tercukupi. Rekomendasinya tuh jam berapa sih dok untuk tidur? Kalau di bulan puasa ya, di bulan puasa mungkin bisa dari jam 9 malam ya. Jam 9 malam, terus bangunnya kurang lebih jam 4-an. Itu udah dapet kurang lebih 7 jam ya. Itu udah lumayan cukup tuh. Oke, untuk ngomongin olahraga sendiri, olahraga yang direkomendasikan kira-kira olahraga apa sih dok untuk mengidap GERD di bulan puasa? Iya. Memang olahraga ini tetap disarankan dilakukan walaupun pada saat bulan puasa. Dari Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa olahraga itu harus rutin setiap hari ya. Terus waktunya kapan? Waktunya itu adalah 30 menit sampai 1 jam sebelum buka puasa. Nah olahraganya sendiri yang disarankan adalah olahraga ringan. Seperti mungkin yang suka jogging boleh, bersepeda, ya suka berenang juga boleh. Dan kalau yang suka senam juga boleh. Itu 30 menit sampai 1 jam sebelum buka puasa. Jadi kurang lebih jam 5 atau setengah 6. Jadi selesai berolahraga baru nanti buka puasa. Oke. Ada nggak sih dok pesan-pesan untuk para pengidap GERD nih di Indonesia untuk menjalankan puasa dengan lancar tanpa ada hambatan? Silahkan disampaikan dok. Oke. Untuk penderita GERD sebenarnya nggak perlu khawatir. Sebelum melakukan puasa kiranya baiknya itu ya konsultasi dulu dengan dokter spesialis terutama penyakit dalam. Agar bisa dipertimbangkan ini GERD-nya ringan, sedang atau berat. Kalau misalnya GERD-nya ringan, sedang itu biasanya dokter akan memberikan obat-obatan selama bulan puasa supaya GERD-nya tidak terlalu parah. Sedangkan memang kalau penderitanya sedang GERD-nya sedang berat ya, biasanya kita sarankan untuk tidak melakukan puasa dulu, justru pengobatan terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih dokter Nikolas. Nah jangan lupa ya sobat Mekom yang punya GERD untuk berkonsultasi kepada dokter yang memang bisa untuk mengecek kalian agar puasa kalian lebih lancar dan tanpa hambatan pastinya ya. Terima kasih sobat Mekom, saya Aulia dan dokter Nikolas pamit undur diri, selamat sore dan selamat berbuka puasa.